Oke, kembali lagi di Dayan Arung Channel. Kali ini adalah review karoseri pertama dari Laksana. Dia nama karoserinya adalah Laksana Legacy SR3 XHD Prime Ultimate Edition. Berikut ini adalah spesifikasinya untuk bisa membacanya lebih jelas. Silahkan di-pause dulu videonya. Sekarang kita lanjut ke review eksteriornya. Di bagian depannya dia sudah ada lampu memanjang sepanjang tulisan regasinya. Dan sasinya dia juga sudah mengeluarkan full phone. Dan untuk lampu sennya dia sudah LED sequential. Lampu utama dan lampu kecilnya juga sudah LED. Dan kerennya, lampu di sampingnya juga sudah LED sequential. Dan dia juga sudah menggunakan power window. Untuk rodanya dia 295, 80, ring 22. Dia sudah 10 bau. Ini adalah tempat untuk bagasinya. Dan bisa kita lihat, dia tidak ada batangan sasis yang melintang. Yang menandakan bus ini sasisnya adalah space frame. Jadi kalau space frame itu dia dari pabrikan sasisnya dia pendek. Namun dibawa ke karoseri untuk dipanjangkan saat dia dibangunkan bodi. Dan sasisnya adalah Volvo B11R. Dan untuk lampu belakangnya, dia kerennya dia sudah LED sequential yang bergerak menurun. Dan tentunya bus ini tronton. Dan toiletnya juga ada di tengah. Jadi hampir seperti bus-bus di Eropa. Tapi untuk kaca di bagian pintu depannya masih kaca geser seperti bus-bus pada umumnya di Indonesia. Hanya bagian driver saja yang sudah menggunakan power window. Seperti halnya bus-bus di Eropa. Untuk setirnya dia juga sudah 4 palang. Spirometernya juga digital. Walaupun dia masih pakai jarum-jarum analog untuk RPM, spirometer, dan tangki sisa bahan bakar. Dan beberapa indikator lainnya. Seperti ini untuk pengaturan untuk switch lampunya. Dia juga sudah menggunakan full air brake. Di sini adalah yang sebelah kanan itu untuk tuas window-nya. Yang sebelah kiri untuk tuas power window-nya. Mohon maaf, kita tidak bisa masuk lebih dalam karena dilarang duduk atau bermain. Jadi dilarang masuk ke area pengemudi. Di sini adalah tuas transmisinya. Dia tentunya sudah Matic. Kalau di Scania itu dia Optic Cruise. Ini juga ada head unit-nya yang full layar. Head unit kekinian. Di sini ada pengaturan lampu-lampunya. Serta ada pengaturan ambient light-nya. Di sini ada pengaturan AC-nya. Dan di sini ada sekatnya yang membatasi antara ruang penumpang dan ruang supir. Dan untuk kursinya dia sudah ada leg rest. Dan dia juga tentunya sudah bisa reclining. Dia konfigurasinya dua-dua. Untuk penyimpanan di bagian kabin. Bagian atas. Dia bisa dibuka tutup. Seperti ini. Jadi dia seperti halnya pesawat-pesawat Airbus 330. Boeing 737 North Star Interior. Dan di sini juga ada horden-nya. Dan jika kita duduk. Ya sudah bisa lumayan relax. Jadi cukup nyaman. Di sini juga ada tulisannya Gunung Harta. Nama salah satu PO bus di Indonesia. Dan di bagian sini juga kursinya juga bisa di putar. Di sini juga ada meja. Maaf. Di sini juga ada kursi yang berhadap-hadapan. Ada empat set kursi yang bisa berhadap-hadapan. Dan di sini toilet-nya. Jadi seperti bus-bus yang ada di Eropa. Seperti inilah tampilan toilet-nya. Dan ada wastafel-nya juga. Oke, sekian review saya mengenai Laksana SR3 Legacy XHD Prime. Terima kasih. Sampai jumpa.